Terima kasih pimpinan. Bapak Dr. Wisnu Baroto SHM HUM, saya Hinca Panjaitan dari Praksi Partai Demokrat. Dari 10 calon ini, saya membaca pelan-pelan Bapak termasuk yang dalam alam pikiran saya, yang masuk dalam dewasi itu, dalam alam pikiran saya. Mengapa? Banyak alasannya. Pertama, tak banyak orang yang mendapat referensi tokoh masyarakat. Pak Wisnu dapat rekomendasi atau referensi dari dua orang paling top. Satu, Ferry Wibisono dapat itu. Wakil Jaksa Agung. Kenapa dapat rekomendasi? Karena teman satu angkatan masuk ke Jaksaan. Berarti sama juga Pak Mangikut begitu. Nah yang kedua, tumpak hato rangan panggabean. Dewas KPK, bahkan ketua. Karena pernah menjadi atasan saat bertugas di Komisi Pemberatasan Korupsi. Berarti Bapak sudah punya saham dua ini, dua lembar saham ini. Kalau mau diambil nanti saham dari sini 47 lagi. Saya belum melihat yang lain mendapat referensi seperti ini. Yang kedua, 35 tahun jadi PNS sekaligus Jaksa lah begitu. Tiga kali dapat satya lencana karya satya. Nah, seluruhnya main di wilayah hukum. Saya senang ini, karena kalau tadi saya tanyakan orang non hukum, tidak paham ini. Bapak paham betul. Nah, kalau seandainya Bapak jadi Dewan Pengawas, kata-kata Dewan Pengawas ini kurang greng gitu kalau kami di Medan. Nanti Pak Saroni marah-marah sama saya, ini tidak suruh kita katanya. Tapi kira-kira saya mau bilanglah Bapak ini nanti jadi Panglima Penegak Kode Etik dan Perilaku. Insan KPK. Wah, kalau sudah pakai Panglima baru gagah dia. Tapi kalau Dewas kayaknya di mana-mana ada Dewas. Di kampungku pun ada Dewas gitu lah kira-kira. Padahal mengawasi yang super besar. Mungkin juga pimpinan nanti kalau kita ganti undang-undang KPK itu. Namanya jangan Dewas lah. Gitu ya. Kayak rasanya itu tidak greng gitu. Nah, saya membayangkan Bapak ini ya kalau aku ini paling suka nonton film Koboy. Namanya John Wayne. John Wayne datang naik kuda dengan topi koboynya turun dari Hambalang. Dan begitu. Masuk ke sebuah kota yang terjadi huru-hara di situ. Dia lakukan penegakan di situ. Selesai dan rakyat berterima kasih. Dan meminta tinggallah kau di sini. Jadilah mayor di sini. Tapi dia bilang no. Aku akan pergi ke kota lain. Untuk menegakkan hukum dan etika yang lain. Saya bayangkan itu Pak. Saya hari ini ingin menemukan lima John Wayne-John Wayne untuk di Dewas KPK. Begitu. Ini dia berita penuh ini kan. Johnnya hilang jadi Wayne ya. John Wayne itu. Yang unik lagi adalah istri Bapak Hakim. Anak Bapak dua perempuan. Jaksa-jaksa. Jadi memang dari mulai daerahnya ini pokoknya penegakan hukum. Sementara insan KPK nanti yang pimpinan KPK ada juga Jaksa latar belakangnya. Ada juga Hakim dan seterusnya. Yang lebih seru lagi semua penyidik yang diperbantukan dari Jaksa adalah kolega Bapak. Saya khawatir nanti jeruk makan jeruk ini. Berani enggak Bapak? Kan itu jadi masalahnya. Iya kan? Di situ masalahnya. Karena itu saya ingin bertanya kepada Bapak. Masih ingatkah Pak? Karena sudah pensiun Bapak ini. Masih ingatkah Bapak? Delapan kode etik dan perilaku Jaksa. Pasti ingat. Dan kalau kita pakai itu sebagai acuan. Dimanapun tempat kode etik itu sama. Menjaga integritas kita itu. Kawan-kawan di Peradi, ini tokoh Peradi. Kawan-kawan yang advokat ada etiknya. Nah dari delapan kode etiknya Jaksa itu. Saya yakin itu ya sama saja di KPK juga. Yang paling berat itu kan trading in influence gitu. Memperdagangkan pengaruh. Perkara dan seterusnya macam-macam di situ. Misalnya ini. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Nomor tujuh. Nomor delapan. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa dan atau dipercaya telah didapatkan melalui cara yang melanggar hukum. Di kepala saya Pak. Beban perkara itu disitulah di masa itu. Ini cocok. Oke ini enggak. Disitulah kita ingin masuk si panglima penegakan etika tadi kan Pak. Dalam ini gitu. Nah kalau begitu pertanyaan saya sama Bapak. Selama jadi jaksa baik sebagai anak buah sampai pemimpin. Pernahkah Bapak dihukum karena melanggar etika? Kode etiknya jaksa tadi. Sebaliknya pernahkah Bapak menghukum anak buah Bapak atau siapalah yang memang kewenangan Bapak melakukan pelanggaran etik. Pernah atau tidak Pak? Kan begitu. Saya berharap pernah. Nah dengan begitu pengalamanmu cukup. Sebagai yang kubilang tadi John Wayne itu. Kalau Bapak setuju ya John Wayne Panjaitan lah. Akhir-kiranya begitu. Biar agak-agak apa sih gitu ya kan. Jadi karena itu saya ingin memastikan pikiran saya ini tadi kan. Pikiran saya ini Pak. Sama enggak kita Pak? Kenapa Bapak mau jadi dewas itu? Pengalaman yang panjang di dunia hukum. Penyidikan, penuntutan Bapak lakukan. Bahkan pernah di KPK. Kira-kira udah tahu lah itu. Sarang-sarang dan jalur semut di KPK. Sehingga CCTV Bapak tajam itu. Dan yang paling penting, Terima kasih Pak. Bapak enggak usah ikut-ikut ya. Enggak usah main Facebook, Instagram, Twitter, dan sosmed lainnya. Kosong Bapak di sini. Tidak usah Pak. Karena memang akan menjaga itu. Kalau ini nanti kan milenial. Kalau Bapak kan produk pasca kolonial. Pokoknya masih ada lah nial-nialnya itu. Kan yang kita milenial. Kalau Bapak ini pasca kolonial. Pasca. Tidak usah. Karena memang si John Wayne tadi gitu. Nah, dari itu tadi, saya tidak akan bertanya pimpinan. Tapi pikiran saya, Bapak ini ada dalam pikiran saya. Setuju enggak Bapak dengan apa yang saya ucapkan itu? Jadi jawabannya nanti, setuju Bang Hinja atau tidak setuju? Terima kasih pimpinan. Terima kasih.